Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi China yang akan terus menurun pada 2025 meski ada stimulus keuangan untuk mendorong perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut. Bank Dunia memperkirakan PDB China akan turun menjadi 4,3 persen tahun depan dan ini lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan di tahun 2024 yang sebesar 4,8 persen. Kepala Ekonom Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia Aditya Matu mengatakan simulus fiskal di negeri tirai bambu masih belum dapat mengimbangi kekhawatiran konsumen. Tentang penurunan gaji serta pengangguran. Bank Dunia mengaitkan lemahnya belanja konsumen China dengan banyaknya kekhawatiran tersebut di samping gandingan seperti pelemahan pasar properti yang terus menerus, populasi yang menua, dan meningkatnya ketegangan global.